Sebagian besar kenaikan terjadi pada komoditas sayur-mayur dan bumbu dapur. Kenaikan terjadi menjelang pergantian tahun baru 2021. Bawang merah yang sebelumnya dijual dengan harga 35.000 rupiah naik menjadi 40.000 rupiah per kilogram. Bawang putih naik dari harga 20.000 rupiah menjadi 24.000 rupiah per kilogram. Cabai merah besar naik dari harga 35.000 rupiah menjadi 40.000 rupiah per kilogram. Cabai rawit naik 44.000 rupiah dari harga normal hanya 20.000 rupiah per kilogram. Harga tomat juga naik dari harga 8.000 rupiah menjadi 12.000 rupiah per kilogram. Bahkan untuk sayuran kubis mengalami kelangkaan sehingga naik drastis dari 3.000 rupiah menjadi 14.000 rupiah per kilogram. Menurut sejumlah pedagang kenaikan terjadi karena tingginya permintaan sedangkan pasokan menipis. Persediaan di lapak pedagang menurun karena kiriman dari petani terlambat akibat curah hujan tinggi sehingga produktivitas petani berkurang. Kubisnya ini ada satu mingguan yang mahal. Tapi kenaikan memang terjadi di akhir tahun ini ya? Ya biasanya musim hujan memang mahal-mahal. Kan banyak yang rusak. Kenaikan ini membuat para pembeli harus pandai menghitung dan mengatur pengeluaran. Apalagi di masa pandemi, pemasukan berkurang. Lumayan, lumayan nambah. Ini dengan kenaikan harga ini gimana ya Bu? Ya berdampak Mas. Kira-kira berdampak? Ya berpengaruh ya biasanya dengan uang anu bisa beli macem-macem sekarang hanya tertentu saja. Terus gimana ini Bu dengan kenaikan ini? Ada strik khusus atau gimana Bu? Ya, gimana ya namanya kebutuhan sudah nggak bisa di itu ya sudah harus ada. Selain komoditas sayur mayur, kenaikan juga terjadi pada daging ayam. Dari harga Rp28.000 naik menjadi Rp32.000 per kilogram. Telur ayam juga naik menjadi Rp26.000 dari harga normal Rp20.000 per kilogram. Kenaikan ini diperkirakan terus terjadi hingga awal tahun. Ting Liputan Kompas TV Jember Jawa Timur.